Halo assalamualaikum sahabat amica jadi hari ini amica mau share video tutorial cara bikin wall dekor yang cakep gini nah ada pun bahan-bahannya yang udah pasti itu dari barang bekasan triplek kayak gini dan karena amica udah nggak bisa lagi menggergaji bisa tapi hasilnya acak kado dan nggak bagus sama sekali amica minta tolong sama pak suami yang selalu ready buat dimintain tolong jadi rata-rata semua DIY amica itu inspirasinya idenya lihat dari berbagai sumber dan juga dikasih tahu ke suami gitu nah aku pingin bikin ini gitu terus suami nanti kasih support dalam bentuk mengerjakan hal-hal yang amica nggak bisa contohnya tuh kayak gini teman-teman menggergaji triplek bisa tapi nanti hasilnya malah nggak memuaskan nggak sesuai sama yang diinginkan jadi amica selalu minta tolong kalau hal itu memang nggak bisa amica kerjakan sendiri gitu loh nah jadi triplek bekas tadi kita ukur-ukur-ukur kayak begini dengan ukuran yang udah kita tentukan dan semaunya kita nah jadi kemarin ini tripleknya tuh bekasan-bekasan dari bangun-bangunan gitu maksudnya tuh mau bikin ini sisa tripleknya sedikit mau bikin ini sisa tripleknya sedikit gitu nah jadi berhubung kemarin amica dalam proses pengerjaan beres-beres rapi-rapihin ruang makan yang udah lama nggak dirapiin makanya banyak butuh triplek dan sudah diaplikasikan nah setelah diaplikasikan ternyata banyak lebih triplek-triplek ini yang ukurannya juga udah nggak sesuai potongan-potongan gitu mak jadi amica memikirkan gimana caranya supaya bikin triplek ini bermanfaat nah dari triplek-triplek yang berserakan inilah makanya amica terinspirasi dan ingin bikin wall dekor yang seperti ini dan juga ini kelihatan sering ada dimana-mana ya teman-teman kekirian juga tapi karena ada triplek yang bisa dimanfaatin maka kita manfaatin aja nah ini hasilnya teman-teman setelah digergaji maka terkumpullah beberapa triplek kecil-kecil yang udah dipotong-potong dari potongan-potongan triplek ini lumayan ya dapat banyak terus ada talikur untuk penggantung triplek-triplek yang udah di susun nanti teman-teman lalu kita akan butuh spidol permanen jadi kalau seadanya nanti kena air atau segala macam warnanya tuh nggak berubah dan lakban hitam untuk garis pinggirnya jadi biar menghemat spidol jadi dipakein lakban hitam aja terus kita butuh cutter untuk menggunting si lakban tadi ataupun gunting juga boleh tapi agak susah sepertinya sebaiknya teman-teman kalau bisa tulisannya tuh di print biar lebih rapih dan kelihatan apa ya lebih bagus gitu kan kalau tulisan hasil print jadi Amica tuh males untuk nge print jadi Amica bikin sendiri aja dengan tulisan yang ala kadarnya Alhamdulillah syukur-syukur bisa tulis kayak begini dengan rapi ya kan tapi ya tujuannya emang biar nggak lama dan mempersingkat waktu jadinya Amica tulisin sendiri setiap tulisan-tulisan yang ada di triplek-triplek ini satu-satu teman-teman nah yang pertama tuh ini tulisannya family rules jadi habis ini aku kumpulin ada kira-kira 11 kata-kata yang bisa aku tulis di triplek-triplek ini amik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau kelebihan sebelah kiri sebelah kanannya juga jadi biar sama harus diukur seperti inilah kira-kira gambarannya cara aku mengukur ala-ala tetap masih merasa-rasa dan meraba-raba sesuai feelingku serasa-rasanya aku selamat menikmati selamat menikmati nah jadi teman-teman bisa lihat ini aku ambil tulisan-tulisannya dari berbagai sumber dan yang aku suka aku tulis disini sesuai dengan kebiasaan di rumah juga gitu nah habis ini aku gunain lakban warna hitam tapi ini kebetulan adanya ukuran menengah dan aku butuhnya cuma dikit aku bagi dua letak di atas dan bawah bagian triplek ini supaya kelihatan bergaris gitu aja teman-teman biar gak polos hasilnya dan tidak di cat sama sekali karena memang ingin memperlihatkan kesan natural pada triplek-triplek ini gitu begitu hasilnya guys dan dilanjut aku merekatkan triplek dengan triplek satunya itu dengan menggunakan triplek lagi gitu karena yang ada ready barangnya itu adalah triplek jadi memanfaatkan triplek ini benar-benar semaksimal mungkin jadi tripleknya itu yang kecil-kecil dipotongin lagi terus ditempelin lagi antara dua triplek gitu biar mereka tuh saling menyatu bisa mengikat terus diselang-seling gitu kiri kanan-kiri kanan sedikit biar kelihatan seninya seni ya kayak benar nah kayak gini kelihatan dari depan teman-teman jadi gak lurus blask ke bawah ini kan ala-ala aku jadi kalau memang teman-teman pengen yang model lain juga gak apa-apa setelah kering tunggu beberapa menit beberapa jam sih aku setengah jam sih tadi jemurnya itu pun di dalam gak di luar kalau di luar mungkin cepat kena sinar matahari nah kita tinggal gantung deh kayak begini lumayan banget loh teman-teman walaupun gak beli tapi kita bisa bikin dengan hasil yang lumayan memuaskan karena kita bikin sendiri rasa kepuasan kita tersendiri tuh ada gimana gitu jadi kita tuh happy aja mengerjainnya nah inilah hasilnya dari hasil karyaku hari ini teman-teman jadi kalau teman-teman suka sama video dan juga hasil karyaku ini silahkan like komen share dan juga subscribe channel Amica ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya